Intro Baik bu ya nampaknya telah masuk kembali satu penelpon Mari kita sempat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan selawatnya bapak Allahumma salli ala syedina muhammad wa ala ala syedina muhammad Allahumma salli ala syedina muhammad Dengan bapak siapa dimana? Bapak warja dari Perubat Silahkan bapak dapat bertanya langsung ke bu ya Assalamualaikum bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Soal pedagangan saya di pedagang mainan Tapi pedagangannya di hiburan di tempat Hiburan hajatan ada orginya Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya biasa Dagang Dagangan Jual di tempat hajatan orang Ada hajatan orang ya Tapi ada orginnya gitu bu ya Baik Ya syukran terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada ini dagang Di sebuah di tempat hajatan Cuma di tempat hajatan di situ ada kemaksiatan juga Yang dihadirkan Lalu bagaimana dia jualan di tempat tersebut Katailah bahwa Allah melarang Jangan tolong menolong dalam dosa Kalau memang di situ hanya untuk maksiat saja Jelas anda dosa Cuma kalau di tempat tersebut anda dagang Ada tujuan lain misalnya ada keramaian Maka anda tidak dosa Cuma kalau hajatan kita kira-kira Apakah bakal ramai kalau bukan ada Bentuk kemaksiatan misalnya Maka dalam hal semacam ini Alangkah indahnya Kalau anda memilih Di saat anda berdagang di tempat yang betul-betul bersih Sebab keramaian itu tidak akan terwuncul di tempat tersebut Kecuali adanya Orang yang buka aurat Di atas panggung dan sebagainya Kalau tidak ada itu tidak bakal ramai Berarti anda memfasilitasi mereka Atau anda menolong mereka Yang ingin menonton sesuatu yang diharamkan Anda ikut dalam dosa Berbeda jika anda berdagang di wilayah-wilayah tempat Misalnya ada pengajian Ada solawatan Ada perkumpulan biasa rame-rame Tapi tidak ada kemaksiatan di dalamnya Jadi jika ada kemaksiatan Dan berkumpulnya orang karena kemaksiatan Lalu anda melakukan sesuatu Maka anda seperti menolong mereka Maka anda ikut dalam bagian dosa tersebut Maka mencari risiko itu bisa memilih Semoga anda bisa memilih Jadi pilih tempat yang aman Pilih tempat yang tidak ada maksiatnya Karena apa? Semua ada urusan masalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak tempat yang anda bisa berdagang Pasar macam-macam Kalau ternyata di pasar tiba-tiba ada orang membuat kemaksiatan Di banggung ada orang buka urat Lah ini urusannya membuat Karena pasar anda biasa jualan Tapi di saat anda datang ke tempat yang ada maksiatnya tersebut Maka anda ingin membantu mereka Mau tidak mau Maka ini anda akan dihitung Termasuk dalam nolong dalam kemaksiatan Semoga Allah mengampuni anda Dan setelah ini Allah bukakan pintu risiko untuk anda yang halal bersih Tanpa ada urusannya dengan keharuman Dengan catatan anda insyaf Maka Allah akan tolong Siapapun mendengar suara ini Yang insyaf Maka kutailah Allah akan menolong Hamba yang insyaf Hamba yang menyadari Kalau itu dosa Kemudian itu tidak baik Aku ingin yang lebih baik ya Allah Maka Allah akan beri pertolongan Yang sungguh-sungguh mencari Allah dan rida Allah Allah akan beri jalan Tapi yang tidak menyadari Maka susah mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ta'ala Wa ta'ala Wa ta'ala Wa ta'ala Wa ta'ala Terima kasih telah menonton